Penembakan terhadap warga sipil yang diduga dilakukan kelompok separatis bersenjata organisasi Papua Merdeka kembali terjadi. Ya terakhir, kelompok ini menembak seorang warga sipil di kampung Bilogai, distriksi Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Penembakan yang diduga dilakukan kelompok separatis organisasi Papua Merdeka kembali terjadi di Kabupaten Intan Jaya, Papua, Senin sore. Korban Ramli yang berprofesi sebagai pedagang kelontong di kampung Bilogai, distriksi Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, ditembak oleh anggota kelompok kriminal bersenjata yang berpura-pura menjual minyak tanah. Pelaku menggunakan senjata api laras pendek dan menembak korban dari jarak 2 meter. Korban yang masih dalam kondisi sadar langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mimika untuk mendapat perawatan intensif. Memang secara fisik dari kondisi sadar kurut, meskipun mengalukan teman-teman di bawah hidup. Bawah hidup posisi yang disini, terus kemudian Sabin Mimika masih tidak akan perawatan dan mencana akan dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mimika untuk perawatan dilanjut. Pasca kejadian, aparat gabungan TNI Polri langsung memburu pelaku yang melarikan diri ke hutan. Aparat juga dikerahkan untuk meningkatkan patroli di lokasi kejadian dan distrik Sugapa. Kepolisian daerah Papua sebelumnya mengirim 45 personil Brimopolda Papua untuk memperkuat Polres Intan Jaya dan tim gabungan Satuan Tugas Penegakan Hukum Daerah Rawan. Penambahan pasukan ini untuk memburu anggota kelompok kriminal bersenjata yang belakangan terus menebar teror terutama kepada warga sipil. Rianto Naim melakukan dari Jayapura, Papua.